Oke, selamat bertemu kembali di rangkaian video belajar membuat game menggunakan konstruk. Oke, kita akan melanjutkan projek game Keepman yang kemarin atau di episode yang sebelumnya. Nanti kita akan menambahkan beberapa baris di event sheet, kemudian nanti akan memberikan tambahan layout untuk game over. Baik, langsung saja kita buka untuk projek Keepman yang terakhir. Keepman 2 ya, kita buka langsung saja di file projeknya. Nah, ini untuk projek terakhir kita sudah bisa membuat Keepman mendapatkan skor setiap kali dia menyentuh koin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk episode ini kita akan menambahkan beberapa event lagi ya, seperti disebutkan di awal tadi. Jadi, nanti setiap kali si Keepman jatuh ke air, nanti Live-nya akan berkurang. Jadi, kita akan membuat variable baru lagi untuk Live-nya si Keepman. Nanti kita set untuk Live-nya 3 atau 5. Jadi, setiap kali Keepman jatuh, nanti Live-nya berkurang 1. Dan akan di-restart lagi posisinya dari awal. Kemudian nanti kalau si Keepman Live-nya sudah habis atau sudah 0, nanti akan menuju ke layout yang menampilkan tulisan game over. Atau screen game over. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Oke, sekarang kita akan menambahkan event untuk mendeteksi apakah si Keepman ini jatuh atau tidak. Nah, nanti ada pengecekan koordinat ya. Jadi, kalau jatuh itu berarti kan dia akan tembus sampai bawah layar. Atau dia akan tembus sampai posisi bawah dari layout. Nah, untuk perhitungan sistem koordinat, di-construct menggunakan titik pusat koordinat itu di pojok kiri atas. Jadi, di sini posisi 0,0. Sehingga, untuk arahnya, di sana berarti sumbu X ya. Ke arah horizontal itu, kalau X kanan berarti sumbu X positif. Kalau ke bawah itu sumbu Y positif. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk mendeteksi apakah si Keepman ini sudah melewati batas bawah layar, berarti nanti kita bisa cek apakah posisi Y dari si Keepman itu sudah mencapai tinggi dari layout. Jadi, ukuran tingginya itu mengukurnya ke bawah ya. Karena posisi 0,0-nya di atas kiri. Jadi, tingginya itu menghitungnya ke arah bawah. Kalau lebar, ke arah samping. Oke, langsung saja kita tambahkan event sheet. Saya pakai magnifier dulu biar jelas nanti. Oke, kita tambahkan event sheet untuk si Keepman kalau dia nanti mencapai bawah atau dasar dari layout. Oke. Sekarang kita ke event sheet yang di gameplay ini ya. Oke. Sekarang kita tambah event baru. Add event di sini. Nah, kita cari Keepman. Karena yang akan di cek itu Keepman-nya. Next. Kemudian, kita cari untuk jenis action-nya. Oke ya. Oh, sorry. Untuk jenis event-nya. Nah, cari di sini. Compare Y. Kenapa kok Y? Karena yang dihitung itu kan pergerakan vertikal. Berarti sumbu Y. Maka di sini kita pakai compare Y. Next. Nah, di sini di cari komparasinya. Nah, kalau komparasi itu berarti menggunakan apa? Operator relasional. Nah, seperti di pemrograman ya. Ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Nah, kita pakai yang lebih dari saja. Biar aman ya. Kalau menggunakan sama dengan nanti agak susah. Menggunakan lebih dari. Jadi, kalau si Keepman sudah melampaui tinggi dari layout. Maka nanti Keepman akan kembali ke posisi semula. Oke, di sini. Dibandingkan dengan apa? Greater than apa? Greater than layout. Cari saja layout height. Nah, jika posisi Y-nya Keepman itu melebihi tinggi dari layout. Maka si Keepman harus kembali ke posisi awal. Posisi awalnya di mana? Posisi awalnya kan di sini. Ini ya. Kita cek di sini. Posisi awalnya itu berada di koordinat berapa. Kita scroll ke sini ya. Oke, posisi awalnya dia di 64 untuk X. 192 untuk Y. Oke, berarti nanti Keepman akan dibalikkan lagi ke sini. Jadi, tiap kali dia jatuh di air, dia akan kembali ke posisi ini. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Untuk action-nya. Add action-nya. Keepman lagi. Next. Kemudian, set position. Sudah di sini ya. Set position. Nah. Next. Set position. Next. Jadi berapa ini? 64,192. 64,192. Nah. Done. Oke. Sekarang kita cek apakah event sheet ini sudah bekerja atau belum. Kita run. Nah, kita ambil beberapa koin dulu. Kemudian dia jatuh. Nah, dia balik ke posisi awal. Cuma nanti di sini, setiap kali Keepman jatuh, dia hanya kembali ke posisi awal saja. Padahal tadi kan pinginnya kita apa? Setiap kali jatuh, life-nya akan berkurang. Nah, nanti kita akan tambahkan variable lagi. Oke. Sekarang kita ke event sheet lagi. Kita tambahkan variable lagi. Klik kanan ya, di sini. Add global variable. Nah, ini ya. Kita kasih saja namanya variable life. Nah, seperti ini. Tipenya number, initial value-nya. Nah, ini ya. Life-nya dari CQPen itu berapa? Kita kasih saja misalkan 5 atau 3 ya. Oke. Misalkan 3 saja. Jadi, life-nya 3. Setiap kali jatuh, dia akan berkurang. Dari 3 jadi 2. Dari 2 jadi 1 dan seterusnya sampai 0. Kalau 0, berarti life-nya sudah habis. Oke. Di sini. Sudah ada ya. Variable life. Tipenya number, nilai awalnya 3. Kalau skor kemarin kan 0. Karena kalau skor kan semakin bertambah. Tapi kalau life kan semakin berkurang. Oke. Kita kembali ke sini ya. Tadi kan ketika CQPen jatuh kan dia akan kembali ke posisi awal. Sekarang kita tambahkan lagi action untuk. Setiap kali jatuh, life-nya berkurang 1. Add action. Ya. System. Kita cari. Set value ya. Cari global and local variable. Set value. Nah, value-nya itu. Diset. Berkurang 1. Berkurang 1. Dan seterusnya. Value. Minus. Satu. Jadi yang tadinya 3 jadi 2. Tadinya 2 jadi 1. Dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ini. Live-nya belum bisa kita lihat di papan. Kenapa? Karena kita belum membuat objek text. Untuk menampilkan live di sini. Oke. Kita tambahkan aja sekalian di sini ya. Skor sudah tampil. Kemudian live-nya kita kasih. Kita tambahkan insert new object. Cari text. Nah, seperti ini. Insert. Kita taruh di sini ya. Nah, kita setting untuk font-nya. Kita samakan dengan yang atas ini. Ini Arial ukurannya 16. Oke. Arial ukurannya 16 ya ini ya. Oke. Ini juga kita set. Arial ukuran 16. 16. Oke. Terus kita. Atur. Biar. Rapi. Oke. Kita ubah dulu tulisannya. Tadi lupa ya. Ini live. Oke. Live level-nya. Oke. Kemudian kita tambah lagi satu objek. Untuk menampilkan nilai live-nya. Insert new live. Di sini kita masih menggunakan text. Insert. Nah, ini ya. Kita taruh di sini. Rubah. Ukurannya. Pioris ragam. 16. Oke. Kita rapikan ini. Segini oke. Ini juga. Segini. Biar sama oke. Terus kita kasih. Tulisan 3. Menyesuaikan tadi. Tiga. Terus. Jangan lupa. Ini nama text-nya dirubah. Biar tidak. Apa. Susah nyarinya. Di sini kita cari. Bagian ini ya. Text. Tiga. Sepertinya. Oh ya. Text tiga ini ya. Nah. Ini dirubah menjadi. txt live. Itu dirubah ya. Rename. Txt. Live. Oke. Nah. Txt live yang ini namanya. Kalian ini kan txt score. Ini txt live. Oke. Sekarang. Kita ke event sheet lagi. Jadi ada. Apa. Tiga action. Si cube main-nya dibalikin ke posisi awal. Variable live-nya dikurangi satu. Kemudian. Tampilkan hasil perubahannya. Nah. Di sini. Kita cari txt live. Nah. Diset ke. Set text. Nah. Set text ke. Nilai variable dari. T. Apa tadi. Live. Nah. Ini ada ya. Sudah ada di sini. Live. Oke. Done. Oke. Sekarang kita. Coba jalankan. Nah. Ini ya. Live-nya mula-mula tiga. Sudah jatuh. Oke. Kita ambil perawakan dulu. Sudah jatuh. Nah. Live-nya jadi dua. Satu. Satu. Nah. Nol. Ketika live-nya itu nol. Kita. Masih punya satu kesempatan lagi ya di sini ya. Kalau dia jatuh. Maka harusnya dia. Game over. Nah. Bukannya minus satu. Jadi. Harusnya nanti dia. Masuk ke layout game over. Jadi posisinya adalah ketika variable live nilainya kurang dari nol. Maka nanti akan masuk ke layout game over. Oke. Kita balik lagi ke ini ya. Kita bisa tambahkan lagi event. Atau kita bikin layout-nya dulu aja. Kita bikin layout-nya dulu. Di sini ya. Di projects. Di layout. Kita bikin satu layout lagi. Klik kanan. Add layout. Nah. Di sini ada pertanyaan. Apakah nanti layout-nya akan dipasangkan dengan event sheet. Atau hanya layout saja. Oke. Di sini. Kita kasih saja ya. Add event sheet. Entah nanti dipakai atau belum. Pokoknya tambahkan saja dulu. Oke. Ini sudah. Di layout baru. Tentunya dengan. Ukuran dan. Setting yang. Berbeda. Nanti kita samakan. Oke. Ini kita. Rename dulu. Ini game over ya. Kita kasih nama game over. Yang ini juga event sheet-nya menyesuaikan. Kita kasih nama. Game over. Sekarang kita akan samakan untuk settingan di layout gameplay ini ya. Kita lihat berapa ukuran dari layout gameplay. Kita tidak harus menggunakan selebar ini ya. Kenapa? Karena untuk. Apa itu? Game over kan dia hanya tampil. Yang penting dalam satu layar penuh saja kan. Nah itu. Jadi. Kita bisa. Sesuaikan saja mengikuti ini. Oke. Di sini. Kita bisa cek. Oke. Layout. Nah ini ya. Kita bisa mengikut. Settingan ini. Atau. Di. Layout game over. Kita perkecil saja. Ininya. Apa namanya. Ukuran. Layarnya. Oke. Misalkan. Di sini kan. Window size-nya kan. 854. 480 ya. Kita bisa set layout size-nya di angka ini juga. Kita bisa copy ya. Bisa copy di. Taruh di sini. Biar nanti sama persis. Nah. Segini. Sudah persis sama. Oke. Sekarang kita tambahkan text game over gitu saja. Nanti untuk. Apa. Tampilannya bisa. Ditambahkan aksesoris. Gambar atau yang lainnya. Oke. Kita tambahkan. Object baru di sini. Insert new object. Text. Kalau yang ini tidak perlu kita kasih nama. Atau kita ganti nama. Karena apa. Karena. Dia kan. Sifatnya kan text. Statis. Tidak berhubungan dengan. Variable ya. Oke. Kita kasih saja di sini. Tulisan game over. Kemudian fontnya. Dibuat. Sebesar mungkin. Yang penting kelihatan. Oke. Tadi kan. 16. Yang kita kasih 24 misalkan. Oke. Tidak kelihatan. Nah. Game over. Kita cek di sini. Untuk alignment-nya ya. Alignment-nya kita kasih center. Vertical-nya sudah kita kasih center. Oke. Ini mungkin sudah cukup terlihat dengan jelas. Game over. Oke. Nanti bisa ditambah sendiri untuk. Apa. Aksesoris background-nya. Oke. Nah. Nanti skenario-nya adalah. Ketika live-nya ini. Mencapai apa. Minus 1 atau kurang dari 0. Maka otomatis nanti. Akan menuju ke. Layout game over. Oke. Nah. Langkah selanjutnya adalah. Kita. Akan menambahkan. Beberapa. Baris. Event lagi. Di event sheet gameplay. Oke. Kita akan mencoba ke. Tab. Event sheet-nya gameplay. Nah. Ini ya. Nah. Di sini kita akan ngecek variable live itu. Ketika variable live itu bernilai kurang dari 0. Maka layout-nya akan berpindah ke layout game over. Oke. Langsung saja kita add event di sini. Cari. System. Kemudian kita klik next. Compare to values. Ya. Karena akan membandingkan dua nilai. Next. Yang akan dibandingkan siapa. Operan pertama adalah. Variable live. Kemudian. Pemandangnya apa? Operasi apa? Kurang dari. Kurang dari 0. Ini sudah ada. Oke. Seperti ini ya. Ketika live-nya kurang dari 0. Maka. Nah. Action-nya apa? Action-nya dia akan pindah ke layout. Kita ke sistem lagi ya. Sistem. Kemudian pindah ke layout. Game over. Kita cek di sini. Nama game over-nya. Ini O-nya besar ya. Kalau yang gameplay ini play-nya kecil. Yang game over-nya besar. Oke. Kita ngikut. Nama. Ini persis ya. Game over. Kita tulis persis. Go to layout by name. Game over. Done. Oke. Kita coba cek. Apakah sudah bekerja atau belum. Oke. Agak lama di reload. Coba di reload. Kita ambil beberapa koin dulu. Kemudian kita jatuhkan. Live-nya. Tinggal 2. Tinggal 1. Jatuhkan lagi. Kesempatan terakhir. Kalau jatuh lagi nanti dia. Menuju ke game over. Nah. Seperti ini. Oke ya. Nah. Di sini biasanya kan nanti ada tombol. Tombol apa. Untuk memulai lagi permainan. Replay. Atau tombol exit. Cuman untuk tombol exit-nya. Nggak usah kita tambahkan dulu. Karena untuk exit kan ini tinggal. Close browser saja sudah. Berhenti. Atau kalau sudah jadi Android kan tinggal di. Tekan tombol. Exit atau back juga sudah exit. Oke. Kita nanti akan tambahkan. Tombol replay disini. Oke. Kita menuju ke editor lagi. Oke. Sekarang kita ke. Layout game over. Kita tambahkan tombol. Insert new object. Cari. Object button. Insert ya. Taruh sini saja. Kita atur. Dan kita kasih tulisan ini. Replay. Kita menuju ke property ya. Disini. Textnya kita kasih. Replay. Terus jangan lupa ini diganti namanya. Biar. Gampang untuk mengingat. Rename. BTN. Replay. Oke. Sekarang kita akan tambahkan. Event. Ketika tombol replay ini di klik. Kalau tombol replay ini di klik. Dia harusnya. Kembali ke. Layout gameplay ya. Atau kembali ke awal lagi. Oke. Untuk menambahkan event sheet. Ya kita harus. Membuka event sheet. Punyanya game over. Oke. Kita menuju ke sini. Nah ini ya. Event sheet. Yang punya game over. Kita. Buka. Masih kosong ini ya. Ditambahkan. Add event. Ketika button replay di klik. Nah ini ya. Kita pilih dulu. Eventnya adalah on click. Nah. Seperti ini. Ketika button replay di klik. Apa yang terjadi? Kita tambahkan. Sistem. Ngapain? Kembali ke. Layout dari. Gameplay. Oke. Nah ketika kita melakukan replay. Biasanya kan. Skornya akan di reset ya. Skornya yang tadinya sudah dapat berapa itu. Akan di reset lagi jadi. Nol. Kemudian. Live nya juga akan di reset lagi. Kalau tadinya. Tiga ya. Ini akan di reset menjadi. Tiga lagi. Oke. Sekarang kita akan. Reset dulu untuk variable-variablenya. Set value dulu. Set value. Pertama untuk variable score. Varscore ya. Oke namanya tidak seragam nih. Varscore 0. Done. Kemudian. Set lagi untuk. Live. Set value lagi ya. Nah ini harusnya tadi namanya far live ya. Tapi live ya. Nanti menyelesaikan saja. Live nya tadi kan. Tiga. Nama. Variablenya live. Value nya tadi kan mula-mula. Tiga. Oke. Setelah variable nya di. Apa namanya. Reset disini. Maka kita. Pindah layout system. Next. Go to layout by name ya. Disini. Next. Tadi namanya gameplay. Tanpa P besar. P nya kecil. Nah. Oke. Seperti ini. Jadi. Ketika button di-play the clip. Di reset dulu variable-variablenya. Tablenya kemudian. Menuju ke. Layout gameplay. Oke. Sekarang kita jalankan coba. Apakah sudah bisa. Atau belum. Replay. Nah. Skor nya 0. Live nya. Balik 3 lagi. Oke ya. Kita coba lagi. Satu lagi. Oke. Kita jatuhkan lagi. Kesempatan terakhir. Nah. Game over. Kita klik. Di play. Nah. Balik lagi ya. Live nya. 3. Skor nya. 0. Jadi ini. Mengulang dari. Awal lagi. Oke. Disini. Seperti ini. Nah. Kita coba lagi. Jatuhkan lagi. Kesempatan terakhir. Oke. Game over. Nah. Disini kita. Bisa coba lagi. Oke ya. Seperti itu. Nah. Disini kita sudah bisa. Membuat apa. Layout. Yang. Jumlahnya ada. Beberapa. Sehingga apa. Sehingga. Nanti kalau dalam game yang sebenarnya. Kita bisa. Membuat banyak layout. Satu. Level. Kita buatkan. Layout sendiri. Misalkan. Dan seterusnya. Oke. Saya close. Biar ini. Masih not responding. Selamat mencoba. Selamat mencoba. selamat menikmati